Halilisasi industri menuju kelas dunia dan ini butuh SDM, jangan nanti teriak-teriak ya. Itu banyak pegawai Cina diusir Pak, pengalaman di Jawa Tengah dulu gitu. Yaudah kita usir aja besok pagi, tapi kamu bisa gantikan nggak? Jakarta membangun sebuah mega proyek yang saking itu disebut mega proyek besar sekali, itu masuk di program dokumentari National Geography, namanya Mega Structure kalau nggak salah. Mega Structure, namanya Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium itu adalah sebuah proyek yang merupakan terobosan. Kenapa terobosan? Jadi begini, pada saat kita bertemu dengan fase persiapan, kita sampaikan ini harus selesai akhir 2021. Itu tahunnya 2018. Lalu mereka menyiapkan rancangan, di ujung timnya lapor. Pak tidak mungkin selesai 2021 karena pembangunan atap, stadionnya pakai atap, dan atapnya itu bisa dibuka tutup. Itu tidak bisa dikerjakan dengan dipercepat. Karena kalau nyusun atap ya ada fasenya, nggak mungkin itu dicepetin. Itu ada urutannya di dalam proses konstruksinya. Kita bilang coba cari caranya. Mereka puter cari cara macam-macam, akhirnya mereka kembali. Bisa Pak. Atapnya dibikin di bawah, lalu nanti didongkrak naik ke atas. Oke, that's a good idea. Masalahnya apa? Masalahnya, nggak ada yang pernah mengerjakan. Karena beratnya 3.400 ton. Equivalent ngangkat 2.400 mobil kijang secara bersamaan. Bayangkan 2.400 mobil kijang, dijejer, diangkat, bersama-sama. Equipmentnya harus ambil dari timur tengah. Itu keren-keren besar di Dubai, Abu Dhabi, itu harus disewa semua. Karena keren-keren itu khusus untuk ngangkat konstruksinya raksasa. Pertanyaannya, should we take the risk or not? Oke, dan kita bilang bismillah kita ambil risiko itu. Kemudian dibangunlah di bawah. Lalu setelah itu selesai, dinaikkan ke atas. Proses mendongkraknya itu 72 jam. Sebenarnya sampai akhirnya terpasang di atas, rapi semua terkunci. Dan itu semua dikerjakan 100% oleh insinyur-insinyur Indonesia. Dan sekarang dunia terkagum-kagum dengan proses pembangunan ini. Kenapa? Karena mereka gak pernah mengerjakan begini. Sebesar itu dikerjakan di bawah, lo diangkat ke atas. Kalau diangkat ke atas itu aula, banyak yang mengerjakan. Tapi seukuran stadion, dengan berat sebesar itu, never done here. Dan itu dilakukan oleh anak-anak yang dilahirkan ibu Indonesia, dididik sekolah Indonesia, dari Universitas Universitas di Indonesia. Jadi saya bilang, saya setuju sekali. Jangan pernah meremehkan didikan anak bangsa ini. Jangan pernah. Dan buktinya banyak sekali. Selama kita pegang prinsip meritokrasi, we will get the best. Meritokrasi, selama pegang prinsip itu pasti dapat terbaik. Dan kita sudah merasakan di Jakarta, hari ini kita bangga sekali. Dan kita bisa bilang, gedung yang dibuat sebesar itu, itu tidak satu pun tenaga asing yang terlibat. Semuanya tenaga Indonesia. Nah, harus kalian ada yang unik ini. Para pekerjanya di sana, itu mereka adalah konten kreator semua. Tanpa kita sadari. Siapa? Buruh-buruhnya. Buruh-buruh itu, kalau pada hari-harian itu pada rekaman. Saya sedang ngerjain ini stadion gede, dikirimnya ke kampung halamannya. Jadi mereka saking bangganya mengerjakan proyek ini, mereka membuat konten-konten dikirim ke kampung-kampung halamannya. Mereka bukan yang engineer papan atas, mereka pekerja kasar di bawah. Tapi apa yang terjadi? Itu yang namanya kebanggaan atas sebuah proyek yang dikerjakan anak bangsa. Dan itu menular, bukan hanya yang di atas, semua yang di bawah pun merasa, this is mine, this is ours. Ini punya kita. Teman-teman sekalian, semangat itu yang harus dikembalikan di republik ini. Ketika kita melihat proyek raksaksa dibangun, pada saat ini kita harus mengatakan, kok bukan kita yang mengerjakan? Kenapa kita hanya jadi penonton di tanah kita sendiri? Inilah perubahan, sudah saatnya kita kerjakan itu sendirian. Terima kasih telah menonton!